Makanya saya bilang, saya minta kepada Kapolri, Kapolda Jawa Barat, sama diri Krimung itu dicopot. Itu harus bertanggung jawab dong. Pegi Peron itu bang, ada bang. Itu memang masuk di geng motor. Yang melakukan penyebab kematian ini adalah pukulan dari si Dhani. Karena memukul di Rahang. Tapi saya haran, kenapa Andi sama Dhani kata polisi piktif. Awalnya dua-duanya berperan semua. Memperkosa juga dua-duanya, pengakuannya. Ini menurut kami tidak ada kebenaran, tidak ada kejujuran, dan tidak ada keadilan. Saya tidak ikhlas, yang membunuh itu berkelihatan. Tidak ikhlas saya bang. Tapi jangan juga saya bilang, orang tidak membunuh, mentang-mentang dia orang lemah, dia dikorbankan. Kuncinya ada di Rudiana. Menceritakan semuanya. Rudiana sudah tidak benar. Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up. Seperti biasanya, netizen, saya menghadirkan ini sahabat saya, orang yang luar biasa nih. Pak Marwan Iswani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mayor TNI Purnawirawan. Tapi beliau ini adalah pengacara PG Setiawan. Saya lihat wajah Pak Marwan ini sudah berseri-seri ya. Berseri-seri karena bahagia. Bahagia. Alhamdulillah ya. Sudah putusan praperadilan kemarin membebaskan kliennya Pak Marwan ini PG Setiawan. Bisa nggak Pak Marwan cerita sedikit nih? Kan dari awal nih waktu yang saya wawancara Pak Marwan di sini. Pak Marwan bilang, 99 persen. Kalau sekarang 100 persen ya. Tinggal 100 persen. Saya yakini bahwa PG ini tidak bersalah. Dan seharusnya hakim membebaskan. Dan Alhamdulillah ternyata betul sekali putusan kemarin. Apa yang membuat Pak Marwan begitu yakin? Bahwa PG ini tidak terlibat. Saya ini berdasarkan dasar saya dari background saya Bang ya. Ya. Saya kemarin kan sempat lama jadi uditor militer Bang. Oke. Jadi uditor militer ini kalau berkas-berkas perkara itu kan kita sidang. Ya. Sidang jadi pengalaman ini saya melihat. Dari awal saya melihat perkaranya PG Setiawan ini. Ini saya bilang benar-benar terzolimi. Oh. Benar-benar terzolimi. Ya benar-benar terzolimi. Makanya saya berapa kali minta kepada Kapolda. Agar dilakukan penangguan penahanan dulu. Dua kali kami ajukan tidak mau Bang. Makanya saya bilang. Saya minta kepada Kapolda Jawa Barat. Sama di Krimung itu dicopot. Wah. Harus ya? Kapolda itu harus bertanggung jawab dong. Karena itu merusak. Merusak Bang. Kita ibaratkan ini kapal ini. Kita ibaratkan kapal. Kapal ini bagus. Penumpang-penumpangnya ada yang bagus. Tapi kalau yang nakodanya ini bahaya. Bisa tegelam ya? Iya. Oke. Makanya bilang, saya berulang kali di beberapa tempat saya minta kepada Kapolri. Iya. Copot itu Kapolda. Copot itu Dikrimung. Gak usah ragu. Mereka ini Bang. Kenapa saya bilang? Satu, saya udah mengajukan untuk penangguan penahanan. Yang kedua, proses terhadap mentersangkakan klien kami ini. Mereka itu melanggar, melawan perintahnya Kapolri Bang. Kenapa saya bilang mereka berani melanggar, melawan perintah Kapolri? Karena ada perkap yang mengatur. Perkap itu Bang, aturan jelas. Sebelum ditersangkakan, ada Bang. Ada tahapan-tahapan Bang. Mereka tidak. Tanggal 21 Mei itu langsung ditersangkakan. Baru mereka mencari ada bukti, ada bukti. Jadi sebelum tanggal 21 Mei dijadikan tersangka, itu sebenarnya tidak ada alat buktinya. Nanti setelah ditangkap, baru dicari alat buktinya. Nah, itu dia Bang. Betul Bang. Jadi itu permasalahan ya? Menjadi permasalahan. Mereka tidak melalui perkap Kapolri ini. Berarti mereka sebenarnya tidak merujuk kepada perkap Kapolri? Pada perkap ada, dan peraturan Kapolri juga ada Bang. Nah, makanya itu sudah pantas. Sudah pantas. Untuk dicopot? Dicopot, bukan hanya dicopot. Kita sidang kode etik. Oke, supaya dikasih sanksi ya? Iya, Biar pelajaran buat yang lain juga. Karena kalau ini tidak dilakukan, yang lain bisa berbuat ya? Bisa berbuat juga, bisa terulang lagi. Dan masih banyak perwira-perwira yang bagus Bang di kepolisian itu Bang. Jadi kalau yang jelek tidak usah dipertahankan? Tidak usah dipertahankan Bang. Masih banyak yang ngantri ya? Masih banyak Bang yang lebih bagus, Bang. Oke, Pak Marwan. Kalau Pak Marwan lihat nih ya, Pegi Setiawan kan. Iya. Kalau lihat kasusnya kan, sepertinya Pak Marwan pernah bilang, menduga-duga bahwa ini sebenarnya ada rangkaiannya dengan kasus narkoba. Kematian Vina dan Eki itu. Kira-kira menurut analisis Pak Marwan itu bagaimana? Ada keterlibatan nggak ini jaringan narkoba ini di belakangnya? Iya, Pak. Kembali lagi tadi Bang ya. Bukan saya membanggakan karena background saya ada militer Bang ya. Ada pengalaman? Ya, insting militer juga ada. Dan jaringan saya juga ada. Wah. Jaringan saya juga punya. Di Cirebon itu juga ada. Jaringan-jaringan saya masalah intel atau teman-teman. Bukan jaringan narkoba ini? Bukan, bukan. Bukan, maaf. Jadi kalau saran saya, saya insya Allah Bang tanggal 22 Juli ini, saya menghadap Menko Pulukam Bang. Oke. Insya Allah ini jadi. Sebab sudah terjadwal, sudah ini, insya Allah jadi. Jadi saya akan menyampaikan ke Menko Pulukam agar menyampaikan, menyarankan ke Presiden. ini buka buat tim pencari fakta yang independen. Yang independen ya? Ya. Kalau hanya sekadar untuk PG Setiawan, punya saya sudah selesai Bang. Dia sudah dikabulkan oleh hakim kan? Ya. Tetapi saya mau Bang sebenarnya kita buka itu Bang. Ada apa terhadap perkara ini? Dikhawatirkan nih Bang ya. Ini dikhawatirkan. Saya nggak mau memponis. Dan saya mungkin ada selentik-selentik saya mendengar. Ini ada jaringan narkoba yang cukup besar di Cirebon ini. Nah, jadi daripada masyarakat, masyarakat kan bertanya. Ya. Ah, pembunuhan ini kenapa, ada apa, ada ini. Jadi membuat masyarakat menjadi ini Bang. Masyarakat ini kayak bola liar Bang. Makanya harus dibuat tim pencari fakta. Biar jelas, terang-benerang Bang semua. Karena kita kasihan juga, lihat korban misalnya Vina ya, kalau misalnya tidak pernah ditemukan pelaku sebenarnya, kira-kira seperti itu. Betul Bang, saya sebenarnya terusan aja. Saya kepada Pak Rudiana, kepada orang tuanya Vina, saya ikut prihatin Bang. Saya prihatin Bang. Kita prihatin semua ya? Prihatin kita Bang, dengan musibah ini. Tetapi walaupun kita prihatin, saya bilang ya, Rudiana ini sebenarnya harus membuka. Apa sih sebenarnya ini? Nah, kenapa sih? Karena itu Bang, sebenarnya itu Bang. Makanya saya bilang, minta kepada Presiden, buatlah tim pencari fakta yang independen. Oke, menurut Pak Marwan, kenapa Rudiana ini harus membuka? Berarti analisis Pak Marwan, Rudiana sebenarnya tahu, apa permasalahan sebenarnya dari kasus kematian Vina dan Iki itu. Nah, kalau dia nggak memberikan penyataan seperti ini, ini kan membuat tambah tanda tanya terus masyarakat. Apalagi kemarin, kalau nggak salah ya, Kepala Divisi Umas ya, kalau nggak salah dengati menyampaikan, kalau Rudiana tidak ada pelanggaran yang dilakukan dengan Rudiana. Ini membuat tambah ini lagi, menurut saya. Saya nggak tahu, protoknya memang boleh itu. Seandainya, saya membaca, ini putusan pengadilan saya ceritain Bang ya. Nah, putusan pengadilan ini saya baca itu. Perkaranya bukan tertangkap tangan Bang. Dan Rudiana itu jabatannya kanit narkoba. Kalau menurut ini, dia menyiapkan, di putusan pengadilan Bang, menyiapkan daripada perintah untuk penangkapan segala macam. Oh, jadi menyiapkan. Dan iya, dan semuanya kan ada, alur ceritanya ada. Rudiana sendiri yang menangkap. Kan ini udah menyalahkan semuanya Bang. Ini karena kita bicara kesalahan. Ini kesalahan. Kalau menurut saya, sebagai orang, orang bukan orang intern di kepolisian, saya lihat ada kesalahan. makanya saya harapkan banget kepada Presiden. Berharap banget. Nanti saya sampaikan kemenkop rukam. Buat tim pencari fakta independen. Jadi kalau menurut Pak Marwan, sebenarnya Rudiana paling tidak tahu sedikit ya tentang jaringan-jaringan narkoba di Cirebon itu. Karena beliau itu kan kanit narkoba Bang ya. Oke. Ya kalau kanit narkoba ya saya rasa. Justru kalau dia tidak tahu, berarti kemana aja dia. Berarti tidur dong. Ya harus tahu. Ya. Harus tahu. Jadi kalau menurut analisis Pak Marwan, jangan-jangan ini pembunuhan Vina dan Eki ada hubungannya dengan jaringan narkoba. Seperti itu. Ya. Kita kan menurut dari masukan, dari yang dari... Kerakan banyak juga jaringan narkoba. Ya jaringan dari... Tapi bukan jaringan narkoba. Ya jaringan intang. Informasi kan itu. Informasi. 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 Jadi ya. Seperti itu Bang. Ada yang menyatakan Bang, ini Bang, kemarin itu Bang, narkoba cukup besar. Di Cirebon. Sudah ada pesisir. Nggak harus saya sebutkan secara implisit Bang ya. Ada sana. Ada begini. Bahkan kemarin. Kemarin ada telepon saya Bang, kalau Bang mau tahu. Dia bilang, ada nggak saya jelaskan di mana di daerah mana. Ada KPK-nya itu sekarang. Sewaktu persidangan ini sekarang, KPK itu pada sepi. Bahkan ada yang tutup. Oke. Jadi waktu... kita menduga nih Bang. Kalau mundur yang memberi informasi ke saya ini. Nah, makanya saya nggak memberikan informasi secara implisit, tapi makanya buat detim pencari fakta. Oke. Nanti saya siap juga membantu, kita secara tertutup. Orang-orang memberi informasi saya ini, saya panggil. Oke. Dia kemarin telepon saya Bang. Bang, sekarang aja. KPK di tempat-tempat, nggak saya ceritakan di sini. Kalau tempat di mana-mana, sekarang sepi Bang. Jangan dulu. Jadi ketika mulai bergulip persidangan tentang PG Sitiawan, kafe-kafe tempatnya nongkrong para pengedar narkoba, itu sepi. Tutup. Saya kira ini informasi begitu. Menyampaikan saya, Bang, itu Bang sekarang ini Bang. Karena dia orang masuk ke arah lapangan. Tapi saya nggak menjelaskan secara jelas dia orang Intel atau bukan ya. Itu rahasia. Rahasia. Jelas saya bilang, dia nggak, saya matakan dia orang Intel, dia orang lapangan, dia bercerita sama saya, telepon saya. Bang, itu sekarang informasi sekarang Bang. Saya udah saya lihat ini Bang. Sekarang, Pak ada sepi semua Bang sekarang nih. Nah, waktu persidangan ini. Tolong dong Bang, Bang sampaikan Bang. Buka tim pencari paketannya Bang. Kalau tidak dibuat tim pencari paketan, tidak akan terbongkar. Tapi yang independen Bang, yang benar. Kalau yang benar-benar, kita sungguh-sungguh mau membuka permasalahan ini. Oke, Pak Marwan. Yakin nggak Pak Marwan bahwa sosok yang bernama Peggy alias Peron itu ada? Nah, bagus itu. Tanyaan juga bagus. Itu juga informasi ke saya Bang. Telepon ke saya. Ada, ada. Tapi nggak usah ceritakan. Dia cerita, Bang, klien Abang itu itu bukan pembunuh ya Bang. Peggy istiawan itu bukan. Dan, walaupun dia nggak memberi informasi ke saya, memang faktanya bukan dia pembunuh. Kami kan tahu dari pakta hukum segala macam. Peggy Peron itu Bang, ada Bang. Itu memang digeng motor. Tolong dong cari informasi yang benar. Nah, seperti ini maksud saya, kan kita dapat informasi dikit-dikit nih. Kalau ada tim pencari fakta, kita selesai betul. Oke. Kita selesai betul. Bahkan nanti bila perlu, yang memberikan informasi kita lindungi. Nah, seperti itu. Kalau memang ada tim pencari fakta, tetapi yang dependen, yang benar-benar saya bilang berniat untuk membongkar ini. Tapi kalau dibongkar, kalau menurut informasi ada, ini ada sesuatu yang sebenarnya lebih besar daripada kasus ini. Apa itu kira-kira Pak Marwan? Ya, makanya saya bilang, kita buka tim pencari fakta. Jadi, menurut Pak Marwan, dibalik kasus kematian EKI dan VINA ini, dan penangkapan VGCW, ada kasus besar dibaliknya? Menurut informasi, daripada ini terus bola liar, maksud aku, yang tim pencari fakta tadi. Menurut informasi kan ada, berkeliar, ada seperti itu. Macam-macam ini. Oke, Pak Marwan, kita berandai-andai ya. Kalau misalnya tim pencari fakta ini tidak dibentuk, mau nggak Pak Marwan sampaikan itu kepada kompulisian? Saya ragu juga, orang yang, maksud saya gini, Bang. Ini kan orang yang udah ada yang memberikan informasi ini, maksud saya kan memberikan, yang kalau mencari fakta itu kita panggil dia. Oke. Kita pastikan, benar nggak kamu? Akan gitu, Bang. Kalau saya, saya juga nggak tahu kan. Saya hanya mendapat selentingan, tetapi ada informasi selentingan ini, sekecil apapun, harus kita berikan informasi, Bang. Daripada saya diamin, saya diamin, dia nggak tahu kan. Ini udah bilang, bahkan orang yang menyarankan ke saya, Bang. Orang yang memberikan informasi ini. Tolong sampaikan ke media. Sampaikan kepada pemerintah, buat tim pencari fakta yang independen. Kalau memang mau membongkar semuanya. Nanti kalau memang udah ada tim pencari fakta yang benaran, yang independen, Bang, kita cari senergi lah, kita cari bagaimana itu, apa sih yang terjadi sebenarnya terhadap perkara ini. Oke. Berarti, lagi-lagi beranek, kalau misalnya tim pencari fakta tidak terbentuk nih, berarti kasus besar yang Pak Marwan tadi maksudkan di belakang kasusnya ini tidak akan terbongkar. Kemungkinan, Bang. Kasus besar ya. Kemungkinan saya bilang, saya nggak tekan pasti, Bang. Ada kasus besar ini ya. Kemungkinan dia nggak ada. Dari informasi yang ada, kan kemungkinan ada kasus besar. Nggak bakal terbongkar. Oke. Maka itulah pentingnya tim pencari fakta. Semoga Presiden mendengar dan saran kita diterima. Oke, Pak Marwan. Karena kita lihat Pegi Setiawan ini sudah bebas, dinyatakan tidak bersalah, bukan pelaku sebenarnya. Sehingga, boleh dikatakan, kasus kematian Eki dan Vina ini menjadi tanda tanya besar kembali ya. utamanya terhadap orang yang sudah diponis nih, Pak Marwan. Tata, walaupun sudah bebas, tapi kan dia sudah menjalani juga hukuman. Kemudian masih ada 8 orang lagi kan di dalam. Itu kira-kira menurut Pak Marwan, apakah orang yang kesemua itu yang sudah pernah dijadikan tersangka, itu sebenarnya juga tidak terlibat di dalam kasus pembunuhan Vina. Ini penapa pribadi ya? Penapa pribadi. Dan analisa. Sebagai lawyer nih. Sebagai lawyer kan. Boleh aja kita berpendapat dengan kita melihat fakta yang ada seperti ini. Saya lihat kayaknya dia tidak berbuat. Dan makanya saran saya kepada pengacaranya, ajukan PK, Bang. Karena kan ini apapun namanya sudah putusnya pengadilan, Bang. Telah berkukutan hukum, tetap udah inkera, kan? Ya kita ikut aturan main. Maksud saya kan memang ini kita jalur paling-paling PK. Nah harus ke PK. Apalagi diperkuat lagi, dipertambah lagi, punya kami kemarin kan dibatalkan ini, Bang. Tersangkanya. Nah itu lebih ini lagi. Saran saya begitu. Jadi dengan dibebaskannya Penggi Setiawan, sebenarnya ini bisa dijadikan nofum ya? Bisa, Bang. Untuk mengajukan PK terhadap tersangka yang sedang menjalani hukuman ya? Iya, Bang. Apakah itu sudah disampaikan Pak Marwan kepada pengacara yang ke-8 orang? Sebenarnya saya ditanya oleh beberapa media kemarin, Bang. Sorry ya. Udah saya sampaikan. Agar kalau memang dia belum ada pengacaranya ya... Pak Marwan bersiap? Oh siap, Bang. Siap membebaskan lagi? Oh siap, Bang. Yakin lagi ya? Yakin. Saya yakin juga dalam hal ini. Benar, saya siap. Saya pun di dalam kesempatan ini saya sampaikan juga, Bang ya. Kalau ada orang-orang kecil yang terzolimin saya siap bantu, Bang. Walaupun tanpa dibayar. Kewajiban moral, Pak. Oh kewajiban moral, Bang. Kewajiban moral, kita harus membantu, Bang. Ya, harus membantu. Jadi Pak Marwan ini siap mendampingkan 8 orang ini ya untuk mengajukan PK. Siap, Bang. Apalagi, makanya saya bilang saya di jiwa saya masih ada jiwa militer itu ada, Sabta Marga, Bang. Iya. Bertakwa pada Tuhan M.N.S.A. serta membelah kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Itu jelas tertanam di tubuh kami, Bang. Dan tidak pernah hilang ya? Tidak pernah hilang. Oke. Ini menurut kami tidak ada kebenaran, tidak ada kejujuran, dan tidak ada keadilan. Makanya kami wajib. Wajib. Walaupun sudah dia sudah purna, itu wajib. Oke, menarik nih. Karena Pak Marwan tidak yakini itu berarti Pak Marwan meyakini juga bahwa pelaku sebenarnya masih berkeliaran di luar. Nah, itu dia, Bang. Ataukah Pak Marwan menganggap kasus ini kecelakaan atau apa? Kira-kira kalau menurut Pak Marwan. Sebenarnya begini, Bang. Makanya tim pencari fakta tadi itu bisa membuktikan semua, Bang. Iya, tapi anggaplah kita belum ketemu. Menurut Pak Marwan ini. Analisis. Analisis, Bang. Kalau melihat dari fakta yang ada ini, kemungkinan, saya mengkhawatirkan kemarin saya sama pihak kepolisian, kami anggap lah gontok-gontokan lah ya. Anggap gontok-gontokan di peradilan. Biasa itu. Tetapi aku bilang, sementara yang melakukan pembunuhan sebenarnya, dia kata-kata apa di luar? Kita jadi berantem. Wah, kita merantem. Makanya aku bilang, ayo kita sama-sama, Bang. Pernah saya sampaikan, Bang. Saya tidak ikhlas yang ngebunuh itu berkeliaran. Tidak ikhlasnya, Bang. Tapi jangan juga, saya bilang, orang tidak membunuh, mentang-mentang dia orang lemah, dia dikorbankan. Seperti Peggy? Seperti Peggy. Menurut saya seperti itu. Kemungkinan pertanyaan Abang tadi, kemungkinan saya bilang, ada. Berkeliaran, ada. Masih ada berkeliaran. Tapi siapa dia? Nah, itu dia. Harus diungkap. Oke. Kan begini, banyak juga analisis mengatakan, bahwa, jangan-jangan ini kasus, bukan kasus pembunuhan. Kan awalnya begitu ya. Ada juga kasus laka lantas, dan lain sebagainya. Kalau Pak Marwan sendiri, kan sudah lihat ini berkasnya, berinteraksi. Udah pernah nggak ke Cirebon, lihat TKP-nya? Belum. Belum sempat ya? Belum sempat saya ke sana. Tapi dari interaksi-interaksi itu. Dan interaksi dari kita, dari teman sendiri, dan ini udah, tapi kita ngelihat, dari saya mau baca otopsi, Bang. Kalau ngelihat dari otopsi itu, Bang, memang katanya ada matinya, itu kan karena, pukulan benda, tunggu sini. Si Eki, itu salah satunya. Dan di sini pun, karena nggak salah, itu ada pecah juga, Bang. Nah, itu, Bang. Yang menjadi pertanyaan. Memang, awal perkara ini sebenarnya, adalah setelah olah TKP, Bang, oleh lantas, ini katakan kecelakaan tunggal. Kecelakaan tunggal. Ini dari awal, dari pertamanya, udah tidak benar melakukan penyelidikannya, Bang. Tidak benar, Bang. Contoh lagi nih, Bang, ya. Itu kan katanya dikatakan, ini pemerkosaan, Bang, ya. Seharusnya pemerkosaan, kalau memang ditemukan, kalau memang benar mereka ini, bilang, profesional cara bekerjanya, perisau dong spermanya. Itu sperma siapa? Bukan hanya katanya-katanya aja, Bang. Dan saya banyak-banyak kejanggalan juga, dalam perkara ini, Bang. Penyebab kematian tadi, salah satunya, karena ada dipukul sini, Rahang, Bang, ya. Sementara yang lain itu, yang Bang bilang tadi, yang terpidana itu, dia ada, katanya itu, ini di putus pengantian, saya sampaikan, Bang. Ada yang memukul, cuma menggunakan bambu. Di pundak. Kan penyebab kematian, di dalam otopsi, bukan pukulan pundak. Ada juga yang memukul menggunakan tangan kosong. Loh, kok bisa 340? Dari awal saya lihat perkara ini, sudah tidak benar. Tetapi saya heran juga, kok bisa sampai lolos, sampai dihukum. Sampai berkoneku tetap. Oke. Kalau keganjilan-keganjilan yang paling, telanjang yang menurut Pak Marwan, apa itu di kasus kematian, Vina dan Eki? Salah satu tadi, Bang, ya. Keganjilannya ini, saya bilang juga, ini mempertanyakan sampai sekarang. Penyebab, terdiri pengorohokan dari si Andi, Bang. Awalnya nih, Bang, ya. Dari si Andi. Mereka minum di depan SMP 11, saya ulangi lagi cerita, mungkin udah pernah dengar orang-orang, kan? Depan SMP 11, meminum minuman keras, si Andi bercerita kepada grup mereka yang begini minumin, kalau dia ada masalah sama geng motor Ektesi. Nah, jam 21 sekian, lewat si Eki ini, Bang, pakai motor, menggunakan jaket Ektesi. dikejar sama mereka. Yang ngajak-ngejar kan si Andi dong, yang cerita. Kejar, akhirnya ketangkap. Ketangkap di sana, yang memperkosa itu adalah si Dhani dan si Andi. Yang melakukan penyebab kematian ini adalah pukulan dari si Dhani, karena memukul di Rahang. Katanya ada di keterangan dari putusan itu. Tapi saya haram, kenapa Andi sama Dhani kata polisi piktif? Awalnya dua-duanya berperan semua. Memperkosa juga dua-duanya, pengakuannya. Gimana itu, Bang? Tambah aneh. Nah, itu, Bang. Udah tuh ya aneh lagi, kubilang. Ini kan 340, Bang. Jontoh 55, pembunuhan berencana. Sepengetahuan saya, Bang, pembunuhan berencana ini, antara korban sama pelaku itu minima saling kenal. Namanya rencanakan kok. Oke. Nah, itu, 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 Bang. Ini, itu, tidak. Banyak kejangkalan, ya? Sebagai seorang hukum. Yang kedua, saya lihat banyak kejangkalan lagi ini. Pelaku-pelaku itu, Bang, kecuali kalau pelaku-pelaku yang sekarang terpidana itu, Bang, penyebab kematian karena pukulan mereka. Ini kan tidak. Ada yang memukul, tadi memukul dari bambu, dari pundak, ada yang memukul kulihat. Kalau saya baca, Bang, adungan tangan kosong, ada segala macam. Kecuali kalau mereka itu semuanya memukul di rahang ini, menyebab kematian mereka semua. Oke. Oke. Pasal juga, menurut saya, aneh, saya pasalnya juga kurang. Kurang pas. Kurang pas. Kalau 170 mungkin masih masuk, Bang. Masih masuk itu pun sedikit. Ya, kalau-kalau pun ini. Tetapi kembali lagi, Bang. Pertanyaan abang yang awal tadi, analisa saya sebagai orang hukum, apakah yang terpidana yang sudah menjalani ini, mereka ini bersalah? Menurut saya nih, analisa sebagai orang hukum, saya bilang mereka tidak bersalah. Makanya upayakan PK. Oke. Pak Marwan, itu tadi yang ada dua orang tuh, yang Pak Marwan bilang, sebut namanya. Dan masih Andi. Ya, yang menurut polisi fiktif. Ada nggak orangnya itu? Kan polisi bilang fiktif. Fiktif, tapi putus peradilan ada. Berperan? Padahal ada ya. Ada. Makanya, Bang, waktu kami, saya cerita dikit masalah pra-peradilan kemarin, Bang, ya. Cerita aja. Dari awal saya membaca perkara itu, kami pasti menang. Pasti menang. 99 persen. Di sini saya sampaikan juga. Di sini saya sampaikan juga, waktu itu 99 persen. Waktu sidang, mbak, gugatan kami pra-peradilan, lucu. Lucunya begini, Bang. Apa yang kami tanya? Kan pertanyaan kami ini, kalau bahasa awap dia, bahasa kasarnya nih, Bang, ya. Kenapa klien kami ditersangkakan? Seharusnya mereka jawab, klien kamu ini. Kenapa klien kami ditahan? Seharusnya mereka jawab ini. Tapi mereka ngelantur, menurut saya. Masih bilang ngelantur. Jawabannya ngelantur. Jawaban masalah BAP. yang pernah mereka sampaikan di pre-release itu, Bang, mereka waktu kompresi pers, yang mengatakan dua orang itu piktif, diangkat lagi sama mereka. Nama tiga itu. Loh, saya bilang kamu membingungkan masyarakat ini. Nah itu, Bang, ya. Perjalanan dari pra-peradilan ini. Yang kedua, Bang, waktu sidang pra-peradilan, dari pihak Polda, termohon, bertanya. Pertanyaan ini, Bang, nanya ke saksi fakta kami. Kamu tidurnya bagaimana? Apa? Mas oposisi tidur bagaimana? Apa hubungan sama perkara ini? Tidak ada. Maka saya bilang, waktu itu saya nyatakan, waktu habis sidang, habis sidang saya sampaikan ke wartawan, dua kosong. Dua untuk pemohon, kosong untuk Polda. Untuk termohon. Sekarang ini menjadi tiga kosong. Kami menang. Karena memang faktanya seperti itu, Bang. Oke. Untuk lain kali, Bang, saya sampaikan dikit, Bang. Untuk lain kali, pada para penegak hukum, ikutilah rambu-rambu, sudah ada. Perkap ada. Perkabakan sudah ada. Peraturan kabar sekiru. Peraturan kabar politik. Ikutilah itu. Jangan mancelah-mancelah di luar daripada garis itu. Jangan juga mentargetkan orang. Oke. Ini pelajaran bagi saya. Oke, Pak Marwan. Ini menarik. Pernah Pak Marwan sampaikan bahwa Pak Marwan sempat berpikiran menghadirkan saksi pemilik warung itu. Iya. Siapa namanya itu? Ibu Nining. Ibu Nining. Yang melihat kejadian, ya? Ya, karena ya. Pasti dia ada. Karena di sana waktu itu, kan? Kami cari nggak ada. Oh, nggak ada. Saya sampaikan kepada tim kita yang di Cerbon itu. Memang nggak ada. Menghilang? Menghilang atau disuruh hilang. Tidak tahu. Kalau menghilang, kesengajaan dia menghilang. Iya. Atau disuruh dia menghilang. Bisa, kan? Kita tidak tahu. Nah, ini, Bang. Sebenarnya, Bang, ya. Kalau saya sebagai penyidik, karena kembali lagi, Bang. Saya juga penyidik dulu, Bang. Auditor militer itu penyidik, Bang. Iya, penyidik. Iya, penyidik. Kalau saya menjadi penyidik dari pihak kepolisian, saya panggil Ibu Nining itu diminta ke tangan sebagai saksi. Ini tidak ada, Bang. Seharusnya dari dia dulu, Bang. Dia menceritakan, memang ada orang-orang ini, wajah-wajah ini, minum di sini. Kan itu, Bang? Seharusnya tidak ada. Ini, Bang, saya bilang, dari awal sudah tidak benar. Kenapa? Makanya saya bilang, karena saya mantan penyidik juga, seharusnya dia menghadirkan saksi. menghadirkan Ibu Nining itu sebagai saksi. Tidak pernah dihadirkan. Kalau saya lihat di dalam, saya baca-baca di dalam. Tidak ada BAP-nya Ibu Nining. Tidak ada. Di mana Pak Marwan pernah berinteraksi dengan Ibu Nining? Belum pernah, saya. Tapi mendapat kabar. Mendapat kabar. Dan menduk-duk-duk dan ceritakan logis di perut-putusan itu, kalau mereka itu minum di warung Ibu Nining, begini, begini. Gitu. Padahal menurut Pak Marwan, ini intinya di sini, awal perkara itu dari sini. Oke, menarik nih. Karena Ibu Nining tidak dihadirkan, ada kemungkinan disuruh pergi, menurut saya ya. Ya. Berarti agak susah dong lagi terbongkarnya kasus ini. Karena kan, kalau kita bayangkan ya, kalau kita coba menganalisis Ibu Nining, kan ada pada saat itu kejadian ya, di warungnya. Paling tidak dia, ada sesuatu yang dia tahu kan, siapa yang memukul korban, kan pasti dia bisa lihat. Minimal begini, Bang. Minimal menurut saya nih, Bang. Minimal kan si Andi, tadi kan bercerita, dia bernyobasalah sama gemotoraktesi, itu kan dari warung Ibu Nining. Ya. Minimal, maksud saya Ibu Nining ini dijadikan saksi, Ibu Nining itu melihat, ada enggak si A, jam itu ada di sini, ada enggak si B, ada enggak si C. Kan gitu loh, Bang. Ya. Di sinilah awalnya, Bang, sebenarnya untuk membuka permasalahan ini. Ini sebenarnya. Oke. Tetapi kenapa ini, diputus. Ya, ya, ya. Ini putus kan menurut saya. Tahu-tahu, udah seketika udah jadi itu. Nah, sebab banyak janggal lagi, Bang. Saya cerita janggalnya lagi ya. Iya, iya. Kejanggalan lagi menurut saya ini. Katanya dari lahan kosong, korban, dua korban kan dinaikkan di atas motor. Tet. Kalau menurut dari itu kan, katanya kan, ditusuk sama Peggy Perong itu. Ini si Eki. Iya. Otomatis berdarah dong. Iya. Di sini. Itu di dalam putusan itu, si Peggy Perong itu, Bang, mengapit begini, Bang. Mengapit si itu. Otomatis di bajunya Peggy Perong, logikanya ada darah. Oke. Kenapa tidak diperiksa sama polisi? Kalau ini memang benar. Oke. Ada banyak-banyak yang bernyakar. Di benda yang memukul itu, ada nggak sih, jadinya Peggy Sitiawan, klien kami? Mana? Katanya dia menusuk. Mana samurainya? Kata menggunakan samurai, mana samurai? Jangan semua, Bang. Ya. Ini biar masyarakat aja yang menilai yang ini terjadi sebenarnya. Kasus itu, Bang, belum begitu malam, Bang. Baru jam berapa? Jam 10 dan 11. Iya, oke. Dari lahan kosong, Bang, dibawa untuk digeletakkan di tengah jalan, otomatis. Logika ini, logika kita, otomatis masyarakat banyak dong, yang berkeliaran melihat. Kenapa mereka nggak terhadap perkara ini? Iya. Kecuali kalau udah jam 2 malam, jam 3 malam, mungkin nggak ada lagi masyarakat yang lewat. Kalau jam 10 masih banyak orang lewat? Ya, kira-kira di daerah sana kok. Nah, ini logika yang banyak. Makanya saya bilang, saya itu perasaran juga, perkara ini harus dibongkar, betul, Bang. Harus dibongkar. Oke, jadi terlalu banyak kejanggalan, ya? Kejanggalan. Kalau terhadap klien kami, aku ceritakan sedikit, Bang, ya. Ya. Klien kami ini, Bang, yang DPO itu adalah Peggy alias Perong. Oke. Alamannya dimundu. Tanggal lahirnya berbeda, tinggi badannya berbeda, wajahnya berbeda. Sementara klien kami, Peggy setiawan, tinggal di Talun. Wajah berbeda, tinggi badan berbeda. Kejadian perkara waktu itu ada di Bandung. Bagaimana mengatakan ini? Ya, kalau begini, Bang, makanya, Bang, waktu itu saya minta kepada Majelis Hakim, Bang. Waktu setelah sidang menghadirkan saksi darah kami, saya sampaikan menjelaskan, mohon izin yang mulia, agar yang mulia memerintahkan termohon, Pia Polda, menghadirkan, saya bilang, saksi yang mengatakan Peggy Perong itu adalah Peggy setiawan. Siapa yang bisa mengatakan? Enggak ada. Bang, ini kasut cukup besar, Bang. 340, Bang, pembunuh berencana. Jangan macam-macam. Ini yang cuman mati, Bang. Bahaya banget, ya. Bahaya betul, Bang. Penanganan ini, nih. Bukan main-main. Jangan, jangan, jangan juga. Ini saya bilang mengatakan jangan, Bang, ya. Jangan mengorbankan orang karena mau menjadi karir mungkin, mungkin ini. Menjadi general. Ini jangan, karena kemudian jangan, kan. Oke. Jangan, tapi itu namanya zolim. Zolim, betul, Bang. Makanya saya, Bang, saya membantu Lila Tala. Membantu dalam perkara ini. Oke, menarik, nih. Apa yang disampaikan Pak Marwan. Kan tadi Pak Marwan, kalau kita melihat faktanya itu, waktu kejadian Peggy setiawan itu kan ada di Bandung, kan. Bukan di Cerebon. Betul. Tidak ada di lokasi PKP. Sehingga sebenarnya yang dimaksud Peggy alias Peron, bukanlah Peggy setiawan. Bukan. Kan gitu ya, seperti ini. Oleh karena itu sebenarnya kalau kita lihat, sepertinya lagi-lagi, bahwa kayaknya ada rekayasa dong, kalau begitu ya, dari kasus ini. Karena kan ini Peggy, jauh sekali dari Peggy Peron. Tiba-tiba dijadikan tersangka, tiba-tiba ditahan. Itu kan berarti rekayasa, kan. Ya. Itu menurut Pak Marwan itu gimana tuh? Siapa kiri-kiri yang merekayasa ini? Ya kalau saya nggak tentang cara implisit, yang ngerjain ini siapa ini? Yang membuat, yang ngebuat berkas perkaraan ini siapa? Oke. Nggak usah saya secara implisitkan. Ya. Makanya yang membuat inilah saya bilang tadi, saya minta banget sama Kapolri, ganti dari Krimum itu. Kapolda itu ganti juga. Kapolda Jawa Barat? Iya dong, Kapolda Jawa Barat sama di Krimum Jawa Barat ini. Dia mentersangkakan dengan sesuka-suka hati dong. Jadi dia harus diganti ya? Harus diganti dong. Ini nasib orang kok. Kalau seandainya tidak kami bela kemarin, lanjut saya berapa nasib apa-apa enggak ini kan? Iya, iya. Selesai ini. Iya, iya. Kalau nggak kami bela nih bang, kami nggak mengajukan ini, tidak ada damping ini apa enggak? Eh, ini dia. Tidak masuk pra-peradilan, mati. Oh iya. Habis ya? Habis ya bang. Oke, menarik kalau begitu. Kalau kita lihat ini kan, semakin runyam perkara ini Pak Marwannya setelah bebasnya Peggyi Sitiawan. Iya. Semua mata dibuka nih bahwa ternyata kasus ini memang direkayasa. Kan begitu ya kalau kita bisa lihat. Kenapa saya bilang direkayasa? Karena kan lagi-lagi kalau kita lihat, tidak ada hubungannya ini antara Peggyi Peron dengan Peggyi Sitiawan. Kan tadinya orang bilang, Peggyi Sitiawan ini adalah Peggyi Peron. Tadinya kan begitu, dugaan-dugaan kan. Tapi setelah dipersidang itu kan terbongkar semua kan. Bahwa tidak ada orang yang bisa membuktikan itu. Dan lepaslah Peggyi Sitiawan. Jadi, kita bisa menduga bahwa ini kasus muatan rekayasanya tinggi sekali kan. Seperti begitu. Apakah menurut Pak Marwan, orang-orang yang tadi Pak Marwan sebut itu ada dua orang, kemudian Ibu Nini, inilah orang-orang yang bisa membuka tahbir perkara sebenarnya. Kalau orang-orang yang ditemukan, terus ditanya, bisa terbongkar ini kasus pembunuhan. Koncinya menurut saya, Bang. Ya. Kita ambil, kita tarik dulu dari si Rudiana. Oke. Rudiana ini, ini saya tidak menuduh ya. Perlu digaribawain. Saya bukan menuduh. Ya, oke. Karena saya bilang diminta keterangan Rudiana, Rudiana kan ikan narkoba nih. Apakah ada masalah Rudiana di luar? Kan itu pertanyaannya. Oke. Masalah sama siapa? Nah, kan apalagi jabatannya kan ikan narkoba. Nah, ini perlu di... Maka saya bilang perlu di kuncinya ada di Rudiana. Menceritakan semuanya. Kalau untuk perkara penangkapan, pemrosesan di anak-anak yang kemarin tempat pidana itu, menurut saya juga tidak benar. Menurut saya, ini menurut analisa saya, ini kecamata saya, kecamata orang hukum. Sudah benar. Rudiana sudah tidak benar. Dia dikani narkoba kok. Kan gitu loh, Bang. Kalau dalam perkara ini. Oke. Berarti lagi-lagi Pak Marwan menduga ini ada kaitannya dengan kasus narkoba ya? Kalau begitu. Duga-dugaan sementara. Duga-dugaan ini. Kata duga-dugaan ya. Kalau duga-dugaan kan bisa-bisa aja. Dan duga-dugaan ini juga dapat informasi dari, ya dari ini, dari masyarakat, dari selentingan kan aja ada. Tapi saya nggak mau secara gamblang menceritakan di sini, saya nggak mau gamblang. Maka saya bilang, bukan buat tim pencari fakta. Oke, Pak Marwan, setelah bebasnya Rudy Setiawan, sempatkah Pak Marwan ketemu dengan keluarga FINA? Nggak sempat. Kemarin ketika putusan pengadilan, saya langsung balik kanan ke Jakarta, karena saya diundang oleh TPIwan. Pernah nggak Pak Marwan kontek-kontekkan dengan keluarga FINA? Nggak juga. Atau pengacaranya? Nggak juga. Kan paling tidak maksudnya, ini keluarga FINA juga menjadi inti ya. Ya. Apakah misalnya sejak dari awal, ketika dia lihat VG Setiawan ini dijadikan tersangka, mereka juga sudah ragu sebenarnya bahwa bukan VG. Ya, betul. Kan makanya saya tanya, apakah dari keluarga FINA sendiri itu menyaksikan, tidak percaya bahwa VG Setiawan ini melakukan pembunuhan seperti yang dituduhkan pihak keputusan, kepolisian? Kalau menurut informasi seperti itu kan dulu kan? Pernah sempat meragukan. Terhadap ini jangan-jangan, bukan pembunuh ya kan gitu. Seperti sempat diragukan. Oke. Jadi memang keluarga FINA sendiri juga meragukan ya? Sempatkan waktu karena dia di media kalau salah. Kalau saya nggak salah itu ada di media seperti itu. Apakah dia meragukan juga terhadap delapan orang yang ada di dalam? Nah, saya nggak tahu itu. Oh, nggak tahu. Nggak tahu. Tapi yang jelas bahwa kepada VG Setiawan, dia memang ragu ya bahwa ini bukannya. Ragu waktu itu kan? Karena tiba-tiba ditangkap. Waktu itu di media juga ada kok. Kalau misalnya di media juga ada tuh. Dikatakan dia meragukan terhadap itu. Oke, tapi dia meragukan. Dan ini terbukti memang bahwa VG Setiawan ini sebenarnya sama sekali tidak terlibat kan? Tapi apakah dengan sosok VG Peron, dia yakini bahwa ada orang sosok VG Peron? Atau itu juga VG Peron sebenarnya sosok yang dibuat-buat oleh polisi? Sebenarnya fiktif? Nah, korang tahu saya. Tetapi kalau menurut informasi juga di apa sama saya. Tapi saya juga harus kita buktikan dulu sebenarnya. Sebenarnya kebenarannya itu. Menurut informasi juga yang berkembang, VG Peron memang ada. Ada. Ada dia bagian daripada geng motor. Ini. Bagian dari geng motor? Iya, kalau menurut informasi ini kan. Kita nggak bisa juga. Karena kalau saya nggak menandakan itu, pasti karena saya belum memegang orangnya kok. Tapi menurut informasi yang berkembang, beredar ini ada. Apakah VG Peron yang menurut informasi itu masih ada di Cirebon? Kemungkinan. Katanya kemungkinan masih ada di Cirebon. Nah, dia khawatirkan juga. Ini informasi ya? Ini informasi ya? Kebenarannya itu ya penegak hukum lah ya. Tapi penegak informasi yang kita dapat yang berseliweran, yang beredar. Bisa juga. Katanya bisa. Ini ngomong-ngomong ini bisa juga. Si VG Peron ini anak seorang apakah dia bandar narkoba atau apa. Nah, dia mungkin dia mempunyai hubungan yang lain kemana. Nah, seperti ini. Yang berkembang, yang ada. Yang ada yang apa namanya, yang beredar. Nah, khawatir seperti ini beredar, berkembang terus maksud saya. Makanya kita tampung ini bang. Yang informasi-informasi ini maksud saya tampung sama pemerintah kan. Buktikan benar. Kalau memang terbukti, tinggal lanjut dimana. Kalau tidak terbukti ya, tinggalkan. Ternyata informasi ini kan nggak benar. Oh, jadi banyak yang menduga-duga yang luar bahwa VG Peron ini adalah orang yang paling banyak mengetahui sesuatu. Karena mereka bagian dari jaringan. Itu dia. Itu yang berkembang ya? Itu dia berkembang. Sehingga VG Peron ini nggak disentuh ya? Kira-kira seperti itu. Seperti itu. Ya, itu kan hanya selentingannya kabar-kabar burung kan? Agak kuat dia ya? Agak kabar-kabar burung gitu kan? Kita nggak bisa juga memastikan. Kalau karena kita orang hukum nih bang, kita harus pasti harus ini. Kalau saya memang udah ngeliat ininya ini, baru saya berani ngomong. Kalau memang hanya kabar-kabar burung, tapi kabar-kabar burung jangan diabaikan bang. Iya kan, benar juga kadang-kadang kabar burung. Kadang-kadang benar. Nah itu maksud saya, kabar-kabar burung ini jangan kita abaikan. Kadang-kadang memang mereka memberikan informasi itu, mereka bayangkan bagaimana respondari kita. Kan gitu loh bang. Bisa jadi, bisa jadi. Saya ingin flashback ke belakang. Berarti kalau kita lihat Pak Marwan ya, ada juga hikmahnya film itu ya. Karena kan kalau nggak ada itu film, nggak terbongkar ini kasus ya. Iya. Kira-kira seperti itu. Betul. Karena kan sempat juga orang pembuat film itu dilaporkan ke polisi. Padahal kan sebenarnya kalau nggak ada film itu kan nggak ribut lagi nih kasus. Iya. Kira-kira seperti itu kalau menurut Pak Marwan. Ya menurut saya ya. Kita berterima kasih kalau menurut saya kepada pembuat film itu. Karena dengan ada kejadian ini kan akhirnya terbongkar. Akhirnya kan mulai ada ini. Nah, mulai ada titik-titiknya ini Bang Maksud saya kita tidak lanjut di betul. Oke. Kita terbongkar betul bang. Kalau menurut informasi seperti itu bang. Jangan-jangan ada sesuatu yang lebih besar daripada ini. Informasi saya seperti itu. Jangan seperti ini ya. Ini yang kita khawatirkan begini Pak Marwan. Ini kan beruntunnya Peggy. Iya. Bisa bebas. Karena dia viral kan. Tiba-tiba saya berpikir bagaimana seandainya ada kejadian begini dan kasusnya tidak viral. Kan bisa orang jadi korban kan. Bisa. Kan gitu kan. Bisa. Tiba-tiba berpikir ya. Bisa. Misalnya ada orang yang nasibnya seperti Peggy Setiawan ditangkap. Tapi tidak viral. Kan kasian juga bisa ditangkap. Dan dihukum. Dihukum. Betul. Kira-kira seperti itu kan. Betul. Makanya saya bang. Setiap saya kalau mau ada diwawancarain sama media bang. Saya sampaikan. Pada kesempatan ini juga saya sampaikan ya bang. Oke. Saya terima kasih kepada para netizen. Oke. Para netizen dan para dari media juga bang. Iya. Sebab tanpa dukungan dari media dan netizen kami tidak ada apa-apanya bang. Mau jungkir balik mau apapun mau apapun saya bilang saya tidak ada apa-apanya juga. Tetapi alhamdulillah dorongan dari netizen dorongan dari media yang menyebarkan berita-berita ini alhamdulillah. Makanya saya setiap saya ini bang hari ini tadi saya belum sempat menyampaikan. Nah biasanya sebelum saya diwawancarain saya ucapkan terima kasih kepada netizen terima kasih kepada para media telah membantu kami. Karena tanpa netizen tanpa dari media kami tidak ada apa-apanya juga. Berarti kalau begitu saya bisa tangkap bahwa netizen ini lebih hebat penyelidikannya daripada polisi ya. Lebih hebat dia mendorong. Dorongannya lebih ini. Lebih hebat ya. Dukungannya bagus. Karena dia mendorong betul kasus ini ya. Mendorong. Kan begini Pak Moran saya itu tidak habis pikir bagaimana misalnya kalau ada kejadian seperti ini orang susah juga seperti PG Sitiawan dan itu tidak final. Kan bisa orang jadi korban kan? Bisa. Kan gitu. Hanya modal ijazah aja. Ijazah Kakak Poto dicariin saksi. Saksi yang tidak dapat dipercaya. Dua ala bukti kata saksi. Kata ahli kata ahli katanya ahli saya tidak tahu. Satu sangat saya meragukan keahliannya. Saya meragukan keahliannya saya meragukan keproposionalannya. Kenapa itu Pak Moran? Ya setiap kami tanya tidak berkembang dari itu saja. Dua ala bukti. Dua ala bukti. Nah maksud saya kan gini Bang. Ini kan pas lu pembunuhan pembunuhan bercana ancamannya Bang ya. Berat. Berat loh. Hukuman mati loh. Di depan dukut tembak loh. Nah ini ancaman dia bukan main-main ini pasal ini. Maksud saya benar-benar jelas. Jangan hanya ala bukti yang kena ijazah. Jangan dulu. Jadi ala bukti yang dimilih polisi cuma ijazah. Kakak. Ijazah sama kakak. Kakak. Terakhir ngasih unjuk foto gini. Gak tahu foto habis apa itu. Dengan percaya dirinya kan ngasih unjuk foto ini nih. Sama keterangan saksi. Masa ini menjadikan tersangka? Loh. Maka saya bilang kecuali Bang ya adalah bukti pendukung lain Bang. Mungkin ada si di jari kah atau apakah yang ada yang memang memperkuat keterlibatan orang ini di dalam kasus pembunuhan Bang. Kalau begini caranya nanti Bang ya. Ini dari masyarakat yang kalian bawa cerita sama saya. Jangan-jangan nanti Bang ada kasus pembunuhan biar enggak repot ya cari aja siapa yang orang lemah. Cari ijazahnya. Cari kakaknya. Cari fotonya. Panggil itu saksi. Siapa yang bisa diinin kan? Yang bisa dibuat-buat. Tidak alam bukti katanya. Kawat ini Bang. Kacau benar-benar kacau. Kalau begitu caranya. Makanya saya bang saya mengatakan dalam kasus klien kami saya enggak mau mengatakan 100% aja. Sebelum sidang itu saya disini kan saya sampaikan. 99% saya bilang menang kami. 1% ini milih Allah. Kenapa saya milih Allah? Ini jangan sampai Hakim ini dibuat ke kanan. Tapi sekarang Alhamdulillah saya bilang Hakim Eman Sulaiman ini Bang. Saya minta ke Majajar Mahkamah Agung perhatikan dia ini. Tapi kalau yang saya lihat dari waktu sidang bukan saya memuji Hakim ini karena dia memenangkan kami. Menang kami ini bukan karena Hakim. Menang kami karena fakta yang ada. Tapi waktu dia ke pemimpinan dia sidang. Ini waktu ke pemimpinan dia sidang. Saya kalau dia membuat saya puji Bang. Kalau jelas dia adil ya. Adil. Dia adil kan. Saya adil. Karena saya lihat bukan tadi kalau saya ulangi lagi bukan karena dia memenangkan kami bukan dia memenangkan kami. Memang faktanya ada. Saya lihat orangnya Bang luar biasa. Sangat bijaksana Bang. Waktu itu Bang kenapa saya bilang saya bijaksana? Saya cerita dikit Bang ya. Iya gak apa-apa. Saya bertanya kepada ahli pihak dari Polda. Saya bilang gini eh saudara ahli ahli ini kan sudah disumpah ahli katakan apa adanya jangan ahli mentang-mentang dibawa dari pihak termohon nah langsung protes termohon ini Bang. dia bilang sudah menuduh bahaya ini. Jangan interogasi. Bahaya lah. Akhirnya dia ambil alih sama hakim Bang. Hakim ini langsung dia ambil alih. Dia nampak marwanya seolah-olah mau interogasi. Iya itu. Akhirnya Bang oleh hakim ini Bang diambil alih. Langsung ditanya yang keinginan saya tadi. Nah ini saya bilang sungguh bijaksana. Bagus. Saya bilang bagus. Jadi dia memang bertindak dengan adil ya. Adil dan bijaksana. Nah. Saya pun berdoa mbak hakim ini Bang ya. Semoga keluarganya sehat. Sukses selalu. Hikmah dari kasus ini saya menyampaikan satu kepada jajaran kepolisian Bang ya. Iya. Jajaran kepolisian kalau itu menurut saya ini. Tapi kalau Pak Polri sendiri saya katakan bagus Bang. Oke. Oke bagus. Institusinya bagus. Jajaran dibawanya nih. Masalah. Oknum. Oknum. Nah oknum inilah saya bilang Pak Kapolri kalau daripada merusaknya yang sudah bagus institusinya. Institusinya bagus. Pemimpinnya juga bagus. Kabar sekiripin bagus Pak Wayuidada. Nah. Buang dong. Buang ya. Buang dong. Dilempar aja. Buang aja. Masih banyak perwira lain kok. Kapol Dajawa Barat saya bilang copot. Ganti sama perwira lain. Dirk Rimum copot. ganti sama yang lain. Nah. Biar maksud saya Bang ya. Semuanya dari pelajaran yang ada ini. Ini kan sudah terjadi ini. Untuk pelajaran bagi penyidik yang lain. Jangan semaunya aja. Nah. Harus berdasarkan daripada koridor yang ada. Ikutin aturan perkap. Udah sih. Kalau ikutin derail yang ada tidak ada masalah. Ini pelajaran Bang. Pelajaran untuk penyidik-penyidik yang lain. Agar tidak melakukan seperti ini lagi Bang. Ini pelajaran. Karena kalau ini terjadi lagi ini bahaya ya. Bahaya. Sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Bagi saya sangat berbahaya. Karena merusak keadilan Pak. Sangat berbahaya. Yang kedua saya minta Bang ya. Ya. Permintaan saya kepada Presiden. Saya memohon. Saya bilang. Ini bentuk tim pencari fakta. Kalau memang mau dibongkar semuanya. Perkara yang ada ini. Ada apa terhadap perkara ini. Tetapi kalau hanya sebatas PG Setiawan saya. Saya sudah selesai. Saya sudah selesai. Sudah Pak. Peradilan kami. Dikabulkan. Sudah selesai tugas saya. Ya. Tapi kalau memang mau membongkar semuanya. Ya informasi dari masyarakat yang berkembang. Termasuk ada ke saya. Informasi tadi. Macam-macam masalah narkoba. Atau apa segala macam ini. Buat tim pencari fakta. Karena itulah satu-satunya jalan ya. Itulah satu-satunya jalan. Sebab kubilang. Kalau menurut informasi yang ada ini. Khawatirnya sudah saling kunci mengunci. Dikhawatirkan. Sudah saling kunci mengunci. Itu di kepolisian ya. Ya. Saya tidak jawab Bang. Tapi yang jelas kubilang. Saya tidak mengatakan itu di kepolisian. Atau di mana. Ada kunci mengunci. Kalau saling kunci mengunci. Ya Bang. Sudah tidak bisa ini lagi. Maka harus ada yang independen. Independen tim pencari fakta. Jadi. Pak Marwan yakin ini. Kalau tim independen tidak terbentuk. Maka kasus ini tidak bisa terbongkar. Secara utuh. Secara utuh tidak. Secara utuh menurut saya ya. Yang informasi masyarakat. Tadi ada masalah. Jaringan rarkoba. Masalah segala macam ini Bang ya. Ini tidak terbongkar. Penyebab kematiannya bagaimana. Ini kan. Ini tidak terbongkar. Sebatas ini aja. Dan kita kasihan juga terhadap keluarga Vina ya. Saya kasihan Bang. Sama keluarga Vina kasihan. Sama Pak Rudiana juga kasihan. Dia keluarga. Ini kan. Tari kan mengharap. Ini mereka bilang. Wah ini pembunuhnya. Disangkanya kan. Setelah proses-proses hukum pengadilan. Kan ternyata bukan. Akhirnya kan. Mereka kan. Siapa dong. Kalau mereka itu tidak menunjuk siapa-siapa. Yang penting siapa pembunuhnya ketangkap. Kan itu Bang. Intinya di sana. Kalau PA itu. Maka sekarang ini tugas polisi dia. Tiga orang DPO ini. Aduh tangkap. Aduh dibuktikan. DPO siapa itu? Ya tadi. Kayaknya tadi kan. Si Dhani yang mengukul Rahang. Katakan gitu loh. Isi Andi juga memperkosa. Dua-dua memperkosa. Pegi Perong. Kan gitu loh Bang. Tapi bukan Pegi Setewan. Oke. Nah itu Bang. Terima kasih Pak Marwan atas informasi pencerahnya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Marwan ini. Didengarkan oleh kepolisian dan presiden. Sehingga. Segera membentuk tim independen. Untuk membongkar seutunya. Ya. Kasus kematian Vina. Agar supaya tidak ada lagi korban-korban ketidakadilan. Ya. Kasus ini. Sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speak Up. Sampai ketemu di episode berikutnya. 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 Sampai ketemu di episode berikutnya.